Yang pemirsa mengadopsi anak merupakan solusi bagi para orang tua yang tak kunjung mendapatkan pembohongan. Bagi para orang tua yang berpindah untuk mengadopsi anak, jangan salah-salah. Berikut langkah yang harus dilakukan bagi para calon orang tua yang tertarik untuk mengadopsi anak. Kupala Dinas Sosial Kabupaten Batanghari, Sofian, menjelaskan dalam mengadopsi anak, terdapat sejumlah syarat dan proses yang harus dilewati bagi calon orang tua ASU. Ia menjelaskan para calon orang tua ASU dapat melakukan pendaftaran ke Dinas Sosial yang nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan ada beberapa catatan tentang syarat-syarat adopsi anak. Memang ada beberapa catatan ini syarat yang sudah ditutupkan oleh pemerintah yang wajib harus dipenuhi oleh calon orang tua ASU. Nah, selain dari syarat secara formil di Dinas Sosial di Ketanghari, setelah syarat itu lengkap, kita memberikan surat rekomendasi untuk dibahas di Dinas Sosial Provinsi. Itu melalui sidang pipa. Nah, nanti apapun keputusannya nanti, itu kalau yang bersangkutan dicakap layak dalam bersidangan pipa tersebut, itu diberikan SK sementara untuk hak ASU terhadap anak yang ingin diadopsi oleh penyelidikan keluarganya. Nah, setelah itu keluar rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi yang disampaikan oleh yang mulia ketua PA tadi, itu menjadi bahan yang sangat penting untuk dipenuhi bagi ketua pengadilan negara untuk memutuskan bagi calon orang tua ASU sebagai orang tua ASU secara administrasi. Lebih lanjut, ia mengatakan pasca keluar rekomendasi dari pihak Dinas Sosial Provinsi, bahkan hal tersebut akan menjadi berdoman bagi pengadilan agama untuk dapat memutuskan putusan ini. Bu Hamad Aryudha, Jik TV, melaporkan.